bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terdapat pelaku nah karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu gitu teman-teman netizen yang saya hormati semuanya, nampaknya kasus yang menipa FINA dan EKI yang terjadi pada tahun 2016 yang misilam, nampaknya kini sudah mulai menemukan titik terang, dimana kini sudah ditemukan yang namanya bukti yang berasal dari digital forensic, hasil ekstraksi dari hak pi korban yang bernama FINA dimana disitu ditemukan bahwasannya ada bukti-bukti yang mengarah kepada kejadian tersebut yang menunjukkan bahwasannya kejadian yang menipa FINA dan EKI tersebut merupakan kejadian atau kecelakaan tunggal ya bukan merupakan sebuah apa namanya pembunuhan ataupun duda paksa baik kalau kita merunut peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 yang silam sebenarnya ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap 8 terbidana yang sekarang tinggal 7 terbidana ya dimana kejanggalan-kejanggalan tersebut yang pertama adalah tidak adanya bukti tidak adanya bukti bahwasannya 8 orang terbidana tersebut yang merupakan pembunuh atau yang melakukan pengeniayaan terhadap FINA dan EKI tidak ada bukti sama sekali kecuali hanya berdasarkan keterangan dari orang yang bernamanya Dede dan AF dimana Dede dan AF ini adalah merupakan yang dalam BAP disebutkan bahwasannya mereka adalah saksi kunci yang melihat langsung kejadian peristiwa dimana mereka mengatakan bahwasannya dulu sampai ada kejar-kejar-kejaran kemudian ada yang membawa bambu dan juga sampai ada terjadi pelemperan batu terhadap FINA dan EKI nah seperti yang kita ketahui sekarang ternyata Dede dan juga ada juga Liga Akbar yang mengatakan bahwasannya semua keterangan-keterangan tersebut adalah bohong jadi mereka menganggap itu adalah sebuah rekayasa yang sengaja diarahkan oleh Ibtu Rudiana ayah korban yang bernama EKI dan juga diarahkan oleh AF yang sebenarnya menurut Dede dikatakan bahwasannya mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang peristiwa tersebut nah kemudian muncullah fakta-fakta baru ataupun saksi-saksi baru yang mengatakan bahwasannya bahwa kejadian yang menimpa Fina dan EKI tersebut merupakan kecelakaan tunggal saksi-saksi ini yang mengatakan bahwasannya termasuk ya datangnya dari ada Ismail kemudian juga ada Adi dan juga Purnomo Purnomo ini merupakan anakat dari Ismail dimana seperti yang kita ketahui bersama Adi yang merupakan seorang musafir yang kebetulan pada saat itu ada di TKP yang katanya melihat langsung kejadian atau peristiwa yang menimpa Fina dan EKI dia menyebutkan bahwasannya orang orang atau yang diduga EKI dan Fina tersebut kecelakaan pada waktu di jalan ya atau yang tepatnya di flyover Talon tersebut nah kemudian disusun dengan ketelangan oleh saksi yang bernama Ismail dan juga Purnomo yang katanya dia habis mengantarkan anaknya untuk melaksanakan tunangan terhadap Yeni tunangannya dan kemudian setelah pulang dari rumah Yeni kemudian dia melihat ada anak muda boncengan yang menurutnya diduga itu adalah EKI dan juga Fina dia sedang ngetil-ngetil motornya kemudian sampai motornya diangkat-angkat dan kemudian setelah diangkat tersebut kemudian jatuh nah setelah jatuh tersebut mereka sempat menyuruh orang untuk melaporkan terhadap kepada kepolisian terdekat untuk menolong korban tersebut namun teman-teman negeri yang saya hormati semuanya semua itu kan hanya berdasarkan keterangan nah jadi secara hukum secara hukum itu belum mencukupi ya belum bisa membuktikan apa-apa belum bisa membuktikan bahwa apakah memang benar kasus tersebut merupakan sebuah kecelakaan tunggal ataupun sebuah pembunuhan nah karena belum didukung dengan bukti-bukti yang kuat namun pada baru-baru ini seperti halnya keterangan yang datangnya dari temannya Vina yang bernama Fidi yang mengaku bahwasannya sebelum kejadian Fidi masih sempat berkomunikasi dengan Fina jadi beberapa menit sebelum kejadian Fidi masih sempat berkomunikasi dengan Fina dan dalam komunikasi tersebut tidak ada tanda-tanda yang namanya Fina dan Eki ini dikejar-kejar orang nah kemudian dari keterangan dari Fina ini keterangan apa keterangan dari Fidi ini temannya Fina ini didukung dengan bukti hasil ekstraksi dari HP korban yakni Fina dimana ditemukan bahwasannya ada teks yang menunjukkan disitu menyebutkan Fidi jadi dalam ekstraksi HP korban HP korban milik Fina ini sesuai dengan keterangan apa yang disampaikan oleh temannya Fina yakni Fidi jadi keterangan Fidi pada waktu keseksian di sidang peninjauan kembali sekadatan ini sebenarnya keterangan Fidi ini tidak berdiri sendiri jadi keterangan dari Fidi ini memang betul-betul didukung dengan hasil ekstraksi dari HP korban jadi Fidi jadi keterangan dari Fidi kemudian didukung dengan hasil investigasi dari digital forensik ini sudah bisa membuktikan bahwasannya kejadian yang menipa Fina dan Eki tersebut merupakan sebuah kecelakaan tunggal bukan merupakan pembunuhan dan penganayaan dan juga terjadinya ruda paksa jadi bisa dikatakan kasus pembunuhan atau rekayasa pembunuhan Fina Fina ini sudah berakhir jadi tidak perlu ada perdebatan lagi baik teman-teman netizen yang saya hormati semuanya untuk lebih jelasnya mari kita simak paparan dari ahli sebenarnya dokumen ekstrasi itu sudah ada di saya tetapi luput dari perhatian saya karena saya lebih berfokus kepada putusan dokumen putusan jadi saya membaca semua putusan terkarin putusan 16 untuk syangkat atal putusan 3 untuk ribadi dan kawan-kawan putusan 4 untuk hadir dan kawan-kawan gitu saya baca semua putusan itu dan di dalam perkara tiga perkara tersebut sama sekali tidak ada bukti baik keterangan ahli maupun multisurat terkait dengan percakapan handphone gitu loh jadi karena tidak ada bukti terkait itu saya jadi mengabedkan saja keterangan apa namanya data yang ada itu ya data tenaga ekstrasi itu ya misalnya yang menjadi hal yang seragam dari tiga putusan itu Bang Theo adalah bahwa perencanaan itu ada pada Dhani Dhani mengirim SMS kepada Sudirman terus diteruskan kepada Sangat Tata di SMS itu adalah untuk menyerang Eki ya SMS itu tanggal 17 Agustus 2016 10 hari sebelum peristiwa tetapi tidak ada itunya Bak Theo tidak ada bukti dalam pirkat jadi bukti dalam pirkat untuk memperkuat rencanaan itu oleh Dhani ya itu tidak pernah ada dalam tiga beresperkan tersebut sehingga itulah kenapa saya enggak sebelumnya tidak tertarik dengan bukti ekstrasi itu gitu sampai kemudian ketika Mega dan Widi bersantik yang PKS Sangat Tata menyampaikan bahwa mereka masih sempat berkomunikasi dengan handphone ya pada waktu itu masih Blackberry dari SMS ya itu Widi menjelaskan bahwa pada pukul 22 lewat dia masih berkomunikasi dengan Vina bahkan Vina mengajak Widi untuk keluar kan itu jalan keluar dan Widi nya enggak mau karena takut nama dimarin pacarnya oke nah ditambah saya terstimulus oleh pernyataan Raja Indragiri Raja Indragiri bilang bahwa kunci perkara ini ada pada data handphone dari para korban dan terdika pelaku lah ya kan nah karena itu kemudian saya teringat bahwa saya punya barang itu ya itu saya punya barang itu kemudian mulailah saya buka saya baca hal yang paling buat wow buat saya pertama kali adalah ketika nanti kalau Bang Teo tampilkan ya di nomor 58 dari kolom tersebut di kolom di nomor 58 dari kolom tersebut ada pesan ya pesan teks yang disitu jelas tertulis Widi pesan teksnya gitu Isun sudah dirma Widi nah artinya Widi yang mengaku di persidangan sebagai sahabatnya Vina ternyata benar karena di pesan teksnya itu ada nama Widi gitu ya jadi keterangan Widi ini tidak berdiri sendiri ya oke saya telusuri di bagian atas dari keterangan tersebut di tanggal yang sama tanggal 27 Agustus 2016 di nanti kalau bisa ditampilkan oleh Mas Teo itu di nomor 55 ya di nomor 55 itu ada kalimat yang sama persis yang disampaikan oleh Widi dan Nega ketika bersaksi di Cidang PK Sakatatal intinya begini bahwa dipukul 15 lewat 14 lewat 10 detik waktu UTC ya itu Widi Vina mengirimkan pesan teks kepada Widi ngajak Widi keluar itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nega dan Widi ketika di persidangan gitu nah itulah kemudian kata saya ini valid keterangan Widi dan Megane valid otentik dan sangat kuat sekali ya karena bukan hanya keterangan berdasarkan ingatan tapi didukung oleh bukti saintifik jadi bukti saintifik ini ya saintifik evident mengalahkan kekuatannya itu mengalahkan bukti-bukti lainnya gitu ya dia kalau sebagai bukti dia bukti yang seterang matahari gitu ya bukti seterang matahari nah jadinya ini kan berbeda ya dengan kronologi yang BAP benda jauh karena gini Bang Theo kalau berdasarkan putusan dari tiga perkara tersebut itu semuanya menjelaskan peristiwa kekerasan itu sudah dimulai sejak pukul 21.15 jadi kalau kita pakai pendekatan waktu yang tadi saya bilang ya saya belum lupa menjelaskan waktu tadi kan UTC-nya 15 4 15 dan 15 lewat 14 menit lewat 10 menit UTC UTC itu adalah waktu global waktu global yang kalau dikonversi ke waktu Indonesia bagian barat itu ditambah 7 jam jadi kalau 15 ditambah 7 itu ketemunya adalah 22 jam jadi waktu yang persis dengan waktu dimana Widi menyampaikan kesaksian dia menerima pesan dari Vina itu jadi pukul 22 lewat 14 10 detik WIB tadi kita kembali lagi yang Mas Teo sampai tanyaan apa terakhir BAP 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 jadi dalam putusan tiga perkara ini Mas Teo itu menyatakan bahwa peristiwa sudah terjadi atau dimulai sejak pukul 21 15 21 15 itu motor Eki dia membonceng Vina di Uber oleh motor lainnya sampai kemudian dipukul di Prau Pertalun pakai kayu kemudian dibawa ke lahan kosong belakang showroom di Aniaya dibunuh diperkosa Vina dibawa lagi ke Prau Pertalun diletakkan seolah kecelakaan gitu bahkan peristiwa kekerasannya berlangsung sejak 21 15 sejak pukul 21 15 sementara pukul 22 lewat 14 Vina masih hidup begitu berarti bukti apakah bukti ini menunjukkan bahwa kasus ini itu kecelakaan atau gimana oh iya bukti ini menegaskan bahwa peristiwa yang tuduhkan pemuda dan pemerkosa itu benar tidak ada sebagaimana sudah sejak awal saya sampaikan bahwa saya berkeyakinan ini lakal lantas gitu jadi saya mendapatkan bukti-bukti baru yang mendapatkan saya bahwa sejak awal saya sudah menyampaikan peristiwa ini lakal lantas tidak ada peristiwa keundung pemberkosa dipaksakan jadi dengan adanya bukti ini bang teo maka sebenarnya kita sudah game over kita sudah kesklus gitu lho udah gak perlu lagi gak penting gak penting gak perlu lagi argumen lain ya udah udah selesai ngomong soal si anulat ini si itulat ini ya kan kata si aku selesai titik udah ada sudah tidak dalam posisi koma sudah dalam posisi titik gitu jadi kan apa sebelumnya kan apa ada suroto yang menjelaskan waktu kejadian tersebut atau binas sudah terkatar jadi gak mungkin ngelepon iya udah udah titik jadi jadi suroto ya pertama saya sampaikan sejak awal sudah sampaikan suroto bukanlah orang yang pertama kali menemukan korban ketika suroto muhidin suja topik ya yang lain itu polisi saya sebutkan suroto yang bukan polisi datang ke tkp kadang sudah ramai jadi suroto bukan orang pertama yang menemukan korban ya kedua keterangan suroto tentang melihat kemaluan tentang rokinat tersikap dan kemaluannya terlihat ini menurut saya patut diregukan kenapa patut diregukan karena vina pada hari naas tersebut menggunakan pakaian ya itu semacam rok terusan ya kalau kebawahnya itu sampai dengan dengkul itu pakaian baju milik Widi oke dan buangnya itu mas Teo yang milik Widi kalau kita lihat fotonya vina di jalan itu di pelawar itu jangan juga pakai slop ya slopnya juga milik Widi satu lagi mas Teo itu hina tuh pakai shortband shortbandnya juga milik Widi nah gitu oke dan kata mega dan Widi pada hari itu hina sedang hide ya karena datang ke rumah Widi pada siangnya itu kan menjemput Rp 20.000 untuk beli pembalut dan mie gitu instant gitu nah keterangan tentang shortband ini juga cocok dengan keterangan dokter di IGD rumah sakit Gunungjati yang menangani vina gitu jadi keterangannya sama soal sana tapi soal jenis selananya yang berbeda tapi supaya seteng sama jadi keterangannya dari dokter IGD rumah sakit Gunungjati Pak Teo bahwa dokter itu menggunting selana panjang vina selana panjang vina jeans warna biru gitu loh ya jadi tadi saya sampaikan Widi bilang vina pakai shortband dokter terus menggunting selana vina ya yang berwarna biru ketika di IGD di keterangan Widi dan dokter di IGD itu ya ada kesesuaian ya kan gitu loh yang unik keterangan suroto bagaimana orang pakai selana dalam pakai shortband dalam keadaan dalam keadaan height kemudian dia bisa lihat ya sementara sementara eh sangat dalam vina itu berwarna krem mendekati putih sementara dalamnya ada fotonya kita ketika di rumah sakit jadi sementara dalamnya juga menjadi foto 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 vina ketika di rumah sakit itu menunjukkan bahwa di bagian luar sisi luar kita lihat itu tidak ada noda darah gitu loh padahal kata suroto jalan-jalan turun sementara dia lagi eh tapi ketika kita lihat di foto itu bersih gitu loh tidak ada nodanya